Intro Assalamualaikum Jadi di video kali ini Aku mau ngasih tau caranya Belanja di tiktok shop Buat yang belum tau aja Caranya gimana Aku kasih tau Buat yang udah tau Mau ngasih tau Buat orang yang belum tau aja Cara belanja di tiktok shop Oke langsung aja ke videonya ya Oke Ini aku mau kasih tau Cara belanja di tiktok Tapi buat yang belum tau aja ya Kalau udah tau sih Yaudah Nah jadi Ke profil aku Kalian bisa Ke profil aku Ada gambar atau ke profil orang lain Yang mau kalian beli ya barangnya Nah ada keranjang Gambar keranjang Disini Diklik aja tuh Disini kan banyak barang-barang Jadi terserah Mau pada beli apa Tuh Ini aku contohin Aku lagi mau beli Gendongan bayi yang ini Tapi kalian bisa juga Ke video orang yang misalkan lewat FYP ya Tapi yang ada keranjang kuningnya Mana ya Misalkan video aku yang Ini Nah misalkan ada video orang yang lewat FYP kalian Terus ada keranjang kuningnya Ini di bagian namanya nih Kalian bisa klik aja Klik ranjang kuningnya Langsung Beli sekarang Klik beli sekarang Atau Tambah troli Tapi kalau kalian mau langsung bayar Itu aja bah Klik bayar sekarang Pilih variannya Misalkan Ijo Langsung aja Beli Karena aku ada kupon potongan Jadi Klik aja Beli Dengan kupon potongan Nanti di arahin Langsung Ke Pembayarannya Mau lewat bayar di tempat COD Atau OVO Atau Dana Disini Atau transfer bank Dan lain-lain Kalian tinggal Masukkan pesanan Oke Aku lanjutinnya Yang ini aja ya Ke Gendongan Karena aku Mau check out Gendongan Ya jadi ini yang mau aku beli Buat Gendong anak aku Ya salah Jadi Klik beli sekarang Ini ada ukurannya SMLXL Atau warnanya Varian warnanya Ini ada yang hitam Aku pilihnya yang hitam aja Hitam Ada biru Army dan lain-lain Kalian tinggal Pilih-pilih aja Tuh Ngeblur Merah Kuning Orange Biru Aku maunya hitam aja Yang black Biar Nggak kelihatan Cepet kotor Oh iya BTW ini juga Lagi gratis Ongkir Dan ada Kupon belanjanya Aku ambil Ukuran yang L Ini sesuaiin aja Sama BB kalian Atau size Biasa kalian Pake baju Oke ini Klik aja Beli sekarang Aku lagi gratis Ongkir Tuh Disini ada Kupon Gunakan kupon Tapi biasanya ada Minimal Belanjanya Tapi ini lagi Gratis Ongkir Kok tergantung Eh tapi Kalau nggak salah Minimal belanja 30 ribu Ini bisa pake Dana Shopee Pay Transfer Bank Tuh Tuh Aku kasih liat Kok Bentar Sebentar Oh ini Metode Lainnya Eh Nah Bisa pake Kredit Shopee Pay Transfer Bank OVO Aku mau Bayar Di Tempat Aja Nah Jadi Kalo Kalian Mau pake OVO Dan Dana Boleh Sopee Pay Juga Boleh Oh iya Buat Kalian Yang Mau Aku Bikin Tutorialnya Pake Sopee Pay Atau Transfer Bank Kalian Tinggal Komen Aja Tapi Kali Ini Aku Mau Bayar Di Tempat Aja Pilihannya Udah Terus Masukkan Pesanan Tunggu Lagi Loading Nah Kalo Udah Disini Ada Tanda Ini Artinya Udah Berhasil Ya Bawahnya Ada View Order Kalian Bisa View Orderan Kalian Disini Dan Kalo Kalian Gak Ngerti Kalian Baca Petunjuk Di Bawah Ini Cara Ngeliat Orderan Kalian Nah Tadi Kan Aku Checkout Ini Dengan COD Jadi Sama Sekali Gak Ada Tambahan Biaya Dan Gratis Ongkir Juga Jadi Yang Mau Lihat Pesanan Ke Profil Dulu Langsung Ke Strip 3 Ini Klik Terus Klik Pengaturan Dan Privasi Terus Ada Pesanan Klik Aja Nah Ini Kuponnya Tuh Ada Kupon Biasanya Ada Kupon Gratis Ongkir Dan Potongan Kebetulan Aku Gak Ada Adanya Apa Itu Gratis Ongkir Aja Ini Ini Ada Tapi Minimal Banyak Rp100.000 Jadi Ini Pesanan Aku Tadi Kalian Bisa Lihat Disini Dan Kalau Kalian Mau Tahu Udah Nyampe Mana Kalian Tinggal Klik Aja Yang Dikirim Nanti Disini Ada Sudah Sampai Apa Sih Di Kota Ini Misalkan Aku Ada Di Jelgon Udah Nyampe Serang Atau Tanggerang Menuju Kotamu Oke Selamat Berbelanja Dan Mencoba